di Indonesia juga seperti itu ya Allah, bagi engkau aku berpuasa, dan dengan bozeki engkau, aku berbuka majlis berbuka puasa juga diarekan di masjid-masjid dan di surau-surau selepas berbuka umat-umat islam mengejarkan sembah yang khatu dan sembah berarti buka bersama itu udah semenjak 1984 boleh jadi lagi itu udah sebelum merdeka, mungkin mereka sudah begitu ya guys ya berbuka bersama gitu, karena nenek-nenek moyang kita juga sudah melakukan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Camujib, gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya, dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala malam-lamam bahaya, malam betaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit, amin amin oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dirikas oleh teman-teman sekalian di whatsapp dan juga di instagram oke, banyak sekali ya sebenarnya requestan daripada teman-teman sekalian karena hari ini agak-agak repot ya guys ya masih persiapan untuk bukber nanti tanggal 3 dan semoga ini bermanfaat lah untuk orang-orang yang disini juga dan tentunya support dan doa teman-teman kita sangat harapkan ya dan kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Bazar Ramadan di Malaysia tapi bukan yang 2024 melainkan tahun-tahun yang lampau yaitu 1984 guys ya macam mana nih ya guys Bazar Ramadan dan juga persiapan ya hari raya di Malaysia pada masa itu guys ya kalau kita istilahnya melihat dan juga mengenang ya masa-masa dulu itu pasti macam kita bernostalgia ya guys ya kayak kita itu wah pengen deh berada di masa itu tapi ya nggak mungkin lah gitu juga masuk ke sana gitu kan karena kita lahirnya juga udah di tahun 90 tahun 2000 dan lain sebagainya ya guys ya nah sampai berlama-lama langsung saja guys kita play videonya let's go oke mempersembahkan wah mobil-mobilnya guys kereta-keretanya guys Ramadhan menjelma kembali tidak kira di mana di desa di bandar kesibukkan jelas kelihatan di kalangan umat islam di waktu petang di pasar-pasar malah di kaki-kaki lima dibanjiri oleh manusia sibuk membeli belah untuk kesediaan berbuka puasa semua yang dicita semuanya ada taripap seri muka sate cendol puih-puih lauk-pauk berbagai rasa pendek kata tepuk dada tanya selera umat-umat islam semakin sibuk membuat persediaan menyambut hari lebaran masih tahun 2000-an itu menikmati lah guys ya maksudnya suasana-suasana kampung seperti ini berkampungan di mana kita itu kalau belanjai ke pasar dan di pasar juga seperti ini ya guys ya jadi kalau dulu-dulu itu kata-katanya pasti kayak berpantun seperti setelahnya bagus gitu ya kata-katanya dan model rambutnya seperti ini semua lah pasti kat hari raya dikirim sebagai tanda ingatan tulus ikhlas setahun sekali tapi jadi kenangan seumur hidup setiap hari kat-kat selamat hari raya mencurah-curah sampai di pejabat pos kesibukan pekerja-pekerja pejabat pos jelas kelihatan kerana lebih dari 5 juta kat hari raya yang hendak dihantar di meratu tempat wow biasa hater itu ya selamat hari raya ucapan-rucapan ini oh insya Allah ini pos 2 mandang dulu ya ini dulu kalau kita bekerja di sini bapaknya kita atau saudaranya kita itu udah kayak wow gitu ya bekerja di pejabat kayak hewan banget hari raya semakin dekat halaman rumah perlu dibersihkan dan disapu islam menggalakkan umatnya bersifat bersih lahir dan batin suci hati dan murani anak-anak perlu dipukuk sikap bekerjasama tolong menolong dan cintakan kebersihan setahun sekali langsir-langsir hendak juga diganti dengan yang baru tapi cukup sekadar yang mampu saja jambangan bunga disusun rapi menyerikan lagi ruang tabung aku jadi ingat dulu itu waktu nenek saya pas bulan puasa saya masih kecil banget sekitar usia 5 tahun 6 tahun tapi sekitar 10 atau di bawah itu dan itu nenek saya buat bunga tapi ada buahnya itu loh ya Allah seneng banget aku dulu mainin buah-buahnya gitu ya Allah kalau bulan waktu itu pasti makan iyah banget guys pakaian baru menjadi idaman menekan kanan ibu-ibu yang tahu menjahit bolehlah membuat sendiri pakaian hari raya untuk anak-anaknya ini boleh menjimatkan lagi belanja kue-ibu yang untuk dijamu kepada tetamu yang datang sama berarti ya guys di Indonesia juga seperti itu kalau mau lebaran bulan puasa udah mendekati lebaran itu sama guys ibu saya itu ya kan itu sekarang aja udah buat itu sudah sudah buat kue-muehnya gitu guys untuk persiapan dihidangkan kepada orang-orang yang datang ke rumah kita ya guys ya kalau di kota sini mana ada guys ya saya tinggal di Solo ini buru-buru ya kita ke tempat tetangga mana itu gak ada guys habis sholat tidur gitu beda tradisinya ya guys ya kayak kita itu gak ada kehidupan setelah itu gitu tapi kalau di kampung itu ada guys ya kita ke tetangga kita ke sana saudara family gitu itu yang membuat kita itu kayak beda banget rasa dimana setahun sekali kita merasakan itu gitu guys ya mantap kawan wanita boleh bekerjasama atau berkongsi membuat kue-mueh hari raya dengan cara ini dapat menjimatkan masa tenaga dan wang ringgit disamping dapat mengeratkan lagi semangat kejiranan dan hubungan silatuh ovennya masih pakai kompor gitu kayak zaman dulu zaman dulu ya Allah ya toplesnya sama kue-kueh hari raya ada juga dijual saya malas untuk tidak ada waktu buat-buat sendiri sepanjang hari berlapar haus dan dahaga tiba waktu berbuka puasa azan bergema lepaslah siksa air setegup hilangkan dahaga ya Allah nah ini istri ya istri ini guys ya masa terus dikasihkan ke suaminya ya Allah ini jangan dulu kita juga merasakan ini kepada anak-anak yang juga dikasih Allahuakbar Allahuakbar Masya Allah Ya Allah bagi engkau aku berpuasa dan dengan rezeki engkau aku berbuka hujan bagi Allah yang telah memberi pertolongan padaku menyebabkan aku dapat berpuasa dan telah memberiku rezeki menyebabkan aku dapat berbuka syukur Alhamdulillah Majlis berbuka puasa juga diarekan di masjid-masjid dan di surau-surau selepas berbuka umat-umat Islam menerjakan sembah yang khadu dan sembah berarti buka bersama itu sudah semenjak 1984 boleh jadi lagi itu sudah sebelum merdeka mungkin mereka sudah begitu ya guys ya berbuka bersama karena nenek-nenek moyang kita juga sudah melakukan itu yang terawih dengan berjemaah pada bulan yang mulia ini kita harus bersyukur atas nikmat pemberian Allah marilah berjemaah beramai-ramai di masjid menunaikan sembah yang terawih memuji kebesaran Allah menguatkan taqwa kepada ilahi Tuhan yang maha kuasa pemurah lagi penyayang keadaan ini bukan saja dapat mengeratkan tali silaturrahim bahkan dapat memupuk perpaduan jadi dulu berarti kalau masjid kayak gini aja guys ada apa namanya filalnya gitu guys ya ada yang samiallah li man hamidah samiallah li man hamidah jadi ini masjid dulu kayak gitu dalam bulan ramadhan dalam bulan ramadhan digalakkan umat-umat islam memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya pada bulan ramadhan Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Khadar pada malam itu juga turun malaikat-malaikat dan Jibril untuk mengatur segala urusan sesiapa yang beribadat menepati malam tersebut akan diberi pahala yang besar seperti beribadat lebih dari seribu bulan itu malam Lailatul Khadar para prajurit dan pasukan keselamatan yang berada di perbatasan tidak dilupakan juga bungkusan kueh-mueh sumbangan daripada isteri keluarga serta badan-badan kebajikan disediakan Bila hampir menjelang hari raya beginilah keadaan di stesen kereta api dibanjiri oleh orang ramai yang ingin balik berhari raya dengan kaum keluarga dan sanak saudara di kampung halaman yang jauh di mata tapi dekat di hati di musim-musim perayaan begini pihak KTM terpaksa menambah coach-coach bagi menampung keperluan orang ramai keselamatan taklah dijaga jangan berebut-rebut dan beraturlah ketika menaiki kereta api biar lambat asalkan selamat asli ini jadul banget guys begitu juga suasana di perhentian bas puder raya orang ramai penuh sesak untuk menaiki bas-bas ekspres yang menuju ke tempat masing-masing sama ada ke utara selatan ataupun ke pantai timur mereka yang awal-awal sudah membeli tiket tiada masalah kalau belum terpaksalah beratur membeli di kaunter menjual tiket berbaris dan berdisiplin begini adalah sikap yang terpuji di samping dapat menjaga keselamatan dan menghindarkan diri dari kemalangan wow oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya video tentang bazar romantan di 1984 dan juga persiapan hari raya dan persiapan hari raya itu hampir sama di kampung saya berarti kampung saya itu udah jadul banget ya guys ya kayak saya dulu ya bener sih sekarang udah usia berapa gitu guys ya kita merasakan itu gitu kan dan ya untuk juada-juada dan juga pakaian-pakaian raya itu pasti ada ya guys ya mau dimanapun negara itu pasti ada di Arab aja ada gitu guys ya apalagi di tempat-tempat kita seperti ini ya guys ya masya Allah terbaik memang ya guys ya kita boleh tengok pengalaman ini ya guys ya suasana ini di bazar romantan tahun 1984 itu saya belum lahir itu guys ya Allah masya Allah oke itu dulu videonya guys terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya Pak Bintududri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax